Setelah nabrak, dia sempat terbang, sempat melayang, kemudian dia terjatuh, tapi ketika melayang itu kan bagian sebelah kiri mulai sepakbar depan, pintu kiri depan, itu kan terlepas semua itu bagus jadi, disininya Febri, Bibi, kemudian belakangnya Bibi itu Vanessa, kemudian si belakang sempur itu adalah asisten rumah tangga, Memangkung si putranya Oke, aku ada di kawasan Bintaro, mau ngobrol sama siapa? Pagi, siang atau terserah, terserah nontonnya kapan ya? Pagi, ini masih mendukung, pagi kok, jujur aja jam berapa? Pagi jam 8, luar biasa Pagi jam 8, berangkat dari rumah jam 7.15 Mas Ruy, ini mau lihat sesuatu yang katanya seru banget di mobilnya Mas Ruy, mau lihat nggak? Sini-sini-sini Biasa sih, jadi sesuatu itu sebenarnya adalah kunci beberapa waktu yang lalu, itu kan saya baru bocorin sekarang, kan aku pernah ada, ya lucu-lucuan dikit dengan satu selebriti, ya kan gitu, yang apa dia jerempet Ah, tau, tau, rame banget kan? Terus rame, rame nya karena dia ngunggah di medsos kan, tapi kenapa aku yakin dan ketawa-ketawa aja? Karena sebenarnya kuncinya adalah saya mempunyai rekamannya, tapi waktu itu emang nggak saya ceritakan, karena kan nggak elok lah saya menceritakan apa yang saya alami sendiri dengan teknologi saya Jadi saya selaku pengamat dari teknologi itu, itu kan nggak lucu kan? Nah, tapi kalau sekarang saya akan cerita karena ini ada hubungannya dengan kasus yang barusan terjadi, yang kenapa itu terjadi, karena orang bikin selfie-selfie, bahkan yang bikin itu adalah drivernya, jadi dia sambil mengudi, disinyaranya dia bikin rekaman sebelumnya, bahkan memposting, itu kan artinya Sampai berapa kilometer per jam ya? Iya, iya, jadi dia memposting di kilometer 555, itu diposting pada pukul 11.52, ketampaklah ambil jejak digitalnya, nah mereka kecelakaan di kilometer 672 672 Ya, jaraknya berarti 117 kilo, dari ketika dia posting sampai dengan kecelakaan, waktu kecelakaan itu jam 12.36, nah berarti 12.36 dikurangi jam 11.52, itu hanya 44 menit Iya, yang artinya kecepatannya Artinya 117 kilo, ditempuh dalam 44 menit, kecepatannya di atas 150, saya hitung 159 kilometer per jam Nah, itu Mas Roy, kalau konfirmasi lagi ke pengakuan sang driver, dia mengatakan 120 kilometer per jam, katanya Ya mungkin, mungkin dia lihatnya di 120, boleh boleh aja kan, tapi kan polisi juga udah bilang kecepatannya di atas itu, bahkan mungkin sekitar 150an Ya, sekarang gak apa-apa, kita tunggu aja hasil dari TAA, TAA itu Traffic Accident Analysis yang dimiliki, atau nanti dari kamera-kamera CCTV yang ada di jalan Kecelakaan kemana itu kan mengagetkan gitu loh Mas, terutama untuk keluarga, terutama untuk masyarakat Indonesia juga kaget Di tol ternyata yang gak ada siapa-siapa kiri kanannya, ternyata bisa kecelakaan Bisa kecelakaan Tunggal Dan makanya itu memang gak ada siapa-siapa, karena hasil CCTV yang sempat saya dapet bocorannya juga dari TAA, TAA, kendaraan, apa? Maksudisi Pajero itu, itu agak jauh dari kendaraan yang lain Ya, jadi satu kendaraan itu agak jauh di depan, dan cukup jauh dengan kendaraan yang ada di belakang Jadi dia memang benar-benar kecelakaan Tunggal, diakibatkan karena ketidak terampilan mengemudi Mas Roy liat CCTV-nya sempat pindah jalur gak waktu mengemudi itu? Saya belum liat CCTV-nya, terus terang nih, tapi saya baru diberitahu aja Karena CCTV-nya masih, masih ada di tangan, di zoo ya, di sana Tapi juga kemudian, itu yang berat, masih digunakan oleh analis dan teknisian Oke, oke, jadi jangan salahkan jalan betonnya Ya, jangan salahkan jalan betonnya, lebih baik kita introspeksi diri kita Selesaikan juga, semua penumpang itu menggunakan safety belt Karena kejadian yang menimpa Vanessa Iya mas Pindah Vanessa itu kan terlimpan bersama anaknya Jadi kan dia terlimpannya bersama anaknya Kemudian untung anaknya selamat Ya gitu, dan dia ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitar situ Kan yang menolong kan orang yang ada di bawah jembatan layang itu Dia menaik, kemudian dia menemukan si putra Mbak Vanessa itu Kemudian dia angkat, dia kasihkan kepada orang lain, terus ada orang lain lagi Dan kemudian menyelamatkan dari kendaraan yang dititipkan sebelumnya Iya, iya Tapi Vanessa-nya akan atas lempar dan dia terjatuh mungkin Saya nggak tahu nanti hasil otopsinya ya Badan kepala duduan, jadi dia bapak Kalau suaminya? Kalau suaminya selamat, eh maaf, sorry, selamat Dia sebenarnya potensial selamat Pakai safety belt Cuman bapak karena dia terdesak Yang bagian depan kiri ya Iya, kiri Nah, analisa yang kemarin, keluarnya kapan itu Mas? Saya juga agak lihat, jadi kita ngobrol ini sudah hampir seminggu setelah kejadian Itu kan belum ada penetapan, meskipun sudah sampai pada tahap penyidikan Tapi kan belum ada penetapan TSK segala kan gitu Ya, emang harus ada ya? Kecelakaan tunggal, itu tidak mungkin tanpa tersangka Itu yang saya ketahui begitu ya gitu Apalagi kalau kecelakaan itu mengakibatkan korban jiwa Ini kan ada korban jiwa kan gitu Iya Karena ada korban jiwa Ya, memang harus ada orang yang kemudian bukan dikorbankan Ya memang dia harus tanggung jawab Tanggung jawab jadi pelaku itu Oke, nah, tayangan yang sempat direkam oleh sofir itu kan Ada yang dia sempat kayak sekian kilometer per jam itu Itu melebihi kecepatan yang Jelas, jelas ya Jadi meskipun Meskipun harus hati-hati ya Kita harus hati-hati Semenjak itu memang ada hoax juga yang berbeda Jadi ada hoax itu ada rekaman tayangan yang lain Bukan Jodi Bukan dari Jodi Yang dia juga kebetulan Mobilnya sama Sama-sama Mitsubishi Pajero Ya Tetapi dia bukan Pajero yang bersangkutan Karena Pajeronya lebih lama itu Dan itu nampak speedometernya Oh beda Beda Meskipun Speedonya sama Tapi maksudnya Tayangannya itu nampak Kilometernya di speedometernya itu nampak Iya Nampak 180 Iya Itu bukan Itu bukan Itu tayangan lama Dari Instagram namanya Indonesia Speed Di situ di Indonesia Speed itu Itu banyak orang ngubah Dia bisa top speed berapa Itu juga sebenarnya tidak direkomendasikan Ya gitu Oke Oke Karena itu akan Akan juga Apa Kayak pamer-pameran Pameran kecepatan Iya Iya Oh itu bukan yang dari Jodi ya mas ya Bukan yang dari Jodi Itu yang nampak rambu kilometer jalan Makanya dari situ saya bisa melakukan analisis Bahwa dia berada di kilometer 555 Awalnya ketika merekam itu Dan ketika kecelakaan itu terjadi di kilometer 672 Kemudian kita lihat timestamp nya Ya timestamp ketika rekaman itu kan terjadi pada pukul 11 lebih 52 Dan ketika kecelakaan itu terjadi pada 12-35 Oke Jadi dari situ kita hitung Banyak orang yang mengatakan Ah ada-ada jalan masa menghitung Ya memang Itulah gunanya ilmu Gitu ya gitu Kalau orang pakai ilmu ya manfaatkan ilmunya Gitu kan gitu Jadi kan gampang sebenarnya Sangat logis dan sangat sederhana Kilometer merekamnya sekian Iya Waktunya sekian Ketika terjadi kecelakaan sekian Dan juga jarak apa Waktunya itu kan 40 martin sebelum kecelakaan Nah pengakuan dari itu kan Tadi aku pernah ini juga tadi ya Sempatnya Pengakunya 120 gitu kan Ya mengakunya Mengakunya Tapi harus ada pembuktian Ya coba kalau dia dengan 120 km per jam Kemudian dipraktekan Ya Dari kilometer 555 120 Sampai nya jam berapa Sampai jam berapa Atau belum akan sampai kilometer 672 Oke Oke Oh itu hitungnya Iya Ada kemarin yang mempertanyakan Eh Di berita itu Tidak ada ganti rugi dari Bukan ganti rugi Santunan dari jasa amarga Katanya gitu Ada yang kayak gitu Kalau kecelakaan tunggal Emang aturannya begitu ya mas Iya Jadi kalau yang ada santunan Itu yang kondisi Kondisi dia Kecelakaannya crash dengan kendaraan lain Iya Atau dia misalnya Naik kendaraan umum Iya Jadi dia baru ada santunan Iya Kalau misalnya ternyata Jalannya yang kurang laik Untuk perjalanan Nah itu Itu masuk Itu biar nanti pengadilan yang mungkin Tapi kalau menurut saya Memang sudah Sudah diputuskan Kayaknya sih gak ada Gak ada apa Masra sih ya Untuk yang bisa Masra itu Itu nyebut juga di beberapa media Bahwa Sang driver Micros Ada dua kemungkinan Iya kemungkinan fatigue Kelelahan Atau Sehingga karena kelelahan itu Dia micros Tiba-tiba tidur Bisa Bisa Lagi nyebut Bukan apa-apa Ketika saya nyebut itu ya Kan orang bertanya Rosario itu apa sih Gitu ya Dia kan Obinya kan telematika Gitu Satu Saya kebetulan Seorang License Safety driver Jadi saya pernah sepulah Mengumudi Serius Serius Di Indonesia Bahkan saya Di salah satu brand Gitu saya sebut ya Brandnya bukan Alien Brand yang lain Ya Saya Pada Sebelum saya menjadi Anggota Dewan Dan sebelum jadi Apa Untri dulu ya Itu sempat Saya ada sepuluh tahun Itu saya Di Ya apa Hidratnya Menjadi ambassador Brand itu Untuk menguji setiap Kendaraannya Oh Jadi saya disimpul Setelah bagian saya pakai ini Saya disimpul Saya menguji Semua kendaraan Brand itu Brand Jerman Hmm Tahu-tahu saya Itu yang Mas Wai punya kuno-kunonya Ya Itu Jadi Saya memberikan rekomendasi Kalau Kedaran itu Dinaikin Dan juga Dikepotin Ya Sekiranya Kalau ada Cara tentang Saya bisa memberikan rekomendasi Dan Untuk menjadi seorang License driver Safety License driver Itu kan Ada khususnya juga Ya Ada sekolahnya juga Itu satu Yang kedua kan Kebetulan aku punya MCES Magister Kesehatan Ya Jadi Saya belajar tentang Bagaimana Faktor-faktor kesehatan Orang ketika bimu Oh Makanya Ada tahap-tahap tertentu Yang Dimana seseorang itu Memang penuhnya Beristirahat Soalnya Kalau dia tidak Beristirahat dengan bagus Ya Dia akan bisa tiba-tiba Mengalami kelelahan Yang sangat-sangat Lelah Ya Itu namanya fatigue Dan ekibatnya Ketika melelahi kelelahan Sangat-sangat lelah Dia bisa Tidur tapi tidak terasa Tidur Tidur dalam Dalam waktu yang sangat singkat Namanya itu Microsoft Berapa detik kan itu berarti Meskipun hanya satu atau dua detik Tapi kan kita lihat Satu detik itu Kalau kecepatan kita 100 km per jam Ya Misalnya Dia akan nyeloneng Tadi saya tadi bilang 27 meter Berarti kendaraan kita itu akan Kenceng dengan 100 km per jam Selama 27 meter Hmm Fatal Apalagi Kalau kendaraan kita Melaju dengan kecepatan Di atas itu Nah Kalau di atas itu Misalnya dia 150 km per jam Ya berarti Kecepatannya hampir 50 Met Eh sorry Jarak yang dia Tabrak itu 50 meter Jadi jarak antar kendaraan Misalnya kita nyopir ya Ya Makanya sekarang perhatikan Kenapa jarak aman Nyopir itu Selalu ditulis Jarak apanya sekitar 50 meter yang di depan Ya itu untuk jaga-jaga Andai kata Terjadi Sesuatu yang darurat Dan Kita masih aman Mengajak Abang menjarat Hmm Oke balik lagi ke Microslip Itu dugaan Mas Roy ya Ya dugaan saya Bisa fetik Itu bisa fetik Atau Nah Dia lagi pegang handphone Ya Atau dia lagi pegang perangkat Tentu gitu ya Anggap saja ini handphone gitu ya Kemudian dia lagi lihat Apalagi dia lagi posting Nah ketika dia posting Nah ketika dia posting Dia mungkin gak terlalu lihat Ya Apa yang ada di depannya Wah tiba-tiba Nah kalau ujung Beton kayak gini Misalnya Ini ya Ada ujung-ujung beton Di sebelah belakangnya gak beton ya Ya Nah itulah yang mengakibatkan Mobil itu bisa terpental Si Pajero dari korban Itu kan terpental sejauh Sekitar 30 meter Ya gitu Nah itu Nah kira-kira kan kondisinya kayak gini nih Ada flyover naik Ada flyover naik Kemudian ada ujung beton ini Nah ini nih Ini nih ujung beton Oh ini nih ujung beton Ini nih Dia kan nabrak kayak gitu Ya ketika dia nabrak kayak gitu Ya akibatnya si kendaraan itu kan terbelah apapun kendaraannya Iya Kecuali tank Apapun tank gak apa Apapun tank bisa Bisa Bukannya juga agak remokan Jadi Jangan nyalain mobilnya Jangan nyalain jalannya Iya Terus masih gitu pasti Iya Nah Disitu kan Pernah lihat gak Mas Rai Ada yang mensimulasikan Eh Bukan simulasi Maksudnya Dia bikin kayak animasi gitu Mobil Terus dia nabrak Terus menikira Itu Mas Rai pernah lihat Pernah Nah itu Kira-kira seperti itu gak Seperti itu Jadi Mas Rai punya Simulasi itu Enggak Ada 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 di tayangan sih Baru saya nyalain Karena belum keluar yang resmi Saya sih percaya saja Karena kan kondisi faktual Di TKP Kan memang Insubisi Pak Jiri itu Posisi akhirnya kan berada di Jalur paling sebelah kanan Dan dalam posisi sudah balik arah Itu kan hatinya dia setelah nabrak Dia sempat terbang Sempat melayang Wow Ya kemudian Dia terjatuh Tapi ketika melayang itu kan Bagian sebelah kiri Mulai sparkboard depan Pintu kiri depan Ya Itu kan terlepas semua Ya Akibatnya apa? Akibatnya Kurban Panesa Yang ada di belakang Jok belakang Terlempar Keluar Ya Karena kan Pintunya juga copot Ya kan Pintu-pintu kan copot sebelah kiri itu Terlempar keluar Dan jatuh Di Apa Samping kendaraan Korban itu kan Sebelah kanan ya Di belakang Di belakang Di belakang Bukan di belakang Yang seperti itu adalah Apa namanya Asisten rumah tangga Memangku Si Apa Putranya Jadi yang rusak betul Yang sebelah kiri semua ya Yang sebelah kiri Dan ketika kendaraan itu terlempar Sebelah kirinya Apa Terbuka Dia terjatuh Berban terjatuh Dan ketika dia terjatuh Di asfal Itu yang mengibatkan Yang bersabutan Mas Kalau aku lihat di storynya Bibi itu Amar Bibi Dia kayak yang Ini lagi story nih Ceritanya nih Terus lagi nyonya lelah Tapi di sebelah sana Ya Itu beberapa Kan kebalik Kamera Selfie Tapi dia melihatnya Di sebelah sana gitu Enggak Oh enggak ya Berarti di belakang situ Iya Ya Nyonya lelah Nyonya lelah Terus yang ada Storynya Vanessa juga Dia kasih lihat Kayak di belakang Sopir deh Mas Enggak Nggak ya Lihat si story disitu Terus ngeliatin ke anaknya gitu Itu kena posisi Kena posisi kamera Karena posisi kita selfie Kan kamera kita Kan kebalik Iya Jadi seolah-olah Dia ada di belakang Tapi sebenarnya tidak Tapi Kalau penumpang Ngambil gambar sih Sebenarnya ya Lebay Kalau saya mengatakan Jangan ngambil gambar Penumpang di dalam kan Ya Akhak Penumpang kan Asal tetap Menjaga keselamatan Tapi kalau sopir Ngambil gambar Apalagi dia memposting Itu kan Gep banget Artinya Kalau dia Sekedar ngambil gambar Itu sudah salah Apalagi dia posting Kalau posting kan Dia pasti Harus masuk ke Satu menu tertentu Ya kan Untuk IG live itu Ya IG story itu Kemudian dia Geser-geserkan Pointersnya Setelah dia geser pointernya Ya tekan lagi Belum lagi pakai tulisan-tulisan Nah Belum lagi pakai tulisan-tulisan Pakai teks-teks Iya Nah itu kan memang Anu banget ya Hal yang sangat Sangat sebenarnya Dilarang Dilatukan No L Vic U Net oh U dan Terima kasih.